Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Raja Bodol Yang hobi Geprek Namun doyan ngoprek Kali ini kita akan Melibas Melibas atau apa ya Mengeprek Ini ada 5 unit Mesin fax Dulu mesin begini ini Harganya lumayan apalagi baru Tapi gak tau sekarang Kok dibuang gak Padahal masih klinis Masih baru Sudah saya coba Tawarkan Jadi ya sudah Kita Geprek aja Kita pengen tau Apa sih di dalamnya Seperti apa Di dalamnya Seperti ini mic nya Gak ada apanya di dalamnya Di dalam mic nya ada apa Agar Dalamnya semua seperti ini ya Ada mic Ada speaker Ini barang baru Ini barang baru Tapi yang entahlah Daripada anda laku Kita Geprek Kita Lebur 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 jadi debu Siapa tau Ada yang bermanfaat Di dalamnya Ya Semoga Semoga Bermanfaat Ada yang bisa kita Manfaatkan ya Nah ini Speakernya Ya Ini speaker Lalu Ini mikrofonnya Mana ini mikrofonnya Hilang Oh ini ini mikrofonnya Ini mikrofonnya Ini mikrofonnya Keren Lalu Lalu disini Ada apanya Ini Kita Buka dulu Panel 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 Depannya Panel Depannya Kita Bongkar Bukan penasaran Kira-kira Ada komponen Apa yang bisa Kita manfaatkan Disini Yang Kita Ya mudah-mudahan Ada yang bisa Kita lebur Juga Disini Ya Ini Seperti Panel Depan Dia Ada Papan Board Papan PCB Oh Yang Banyak Switch Ada LCD Nya Juga Cakep LCD Nya Mantep Ini LCD Nya Ini Papan Banyak Tombolnya Tombolnya Cakep Nih Di dalam Tombolnya Ada Peraknya Itu Sudah Jelas Tapi Kalau Mau Dilebur Ya Harus Banyak Minimal Sekarung Kapan Dapatnya Sudah Sudah Ini Plastik Plastik Jenis Plastik ABS Sudah Gitu Kita Bongkar Dalamnya Bongkar Dalamnya Seperti Apa Ya Masih ada Kertas Nah Ini Ada Ini Ini Yang Sebenarnya Dicari Banyak Orang Sejenis Keramik Gitu Ini Banyak Dicari Banyak Orang Ini Ada Ada Aisy Namanya Aisy Ayam Totol Ayam Dan Ini Ada Emas Jalur Jalur Emas Ini Sebenarnya Banyak Dicari Orang Jadi Begini Jangan Dibuang Ya Mencabut Ini Gampang Panasin Aja Dia Langsung Lotok Dia Cuma Dilem Lalu Kita Patah Patahin Udah Tinggal Kita Lebur Pakain Pijer Jadi Emas Tapi Catatannya Harus Banyak Ya Kalau Cuma Satu Dua Sama Aja Bodong Capek Capek Ya Lagi Lagi Azan Kita Cut Dulu Oke Kita Lanjut Teman-teman Dimana Pun Berada Ini Saya Sudah Buka Kita Buka Tutup Bawahnya Lagi Lalu Kita Buka Dulu Samping Baut Supply Untuk Dipakai Buat Macem-macem Potong Nah Nah Eh For Supply Ini For Supply Cantik Ya Datau Keluar Berapa Volt Mungkin 12 Atau Berapa Ya Nanti Kita Cek Lagi Lalu Salah Satu Kabel Yang Top Ini Kabel Ori Mantep Pokoknya Ini Kabel Ini Kabel Nya Mantep Punya Kemakur Kemakur Sudah Ada Filtering Dari Filter Nya Apa Ferit Ya Top Sekarang Kita Cabut Modul 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 Ini Modul Ada Trafo Apa Ini Trafo Seperti Trafo Ot Trafo T Kecil Lalu Ini Sweet Buat Kair Enak Nisik Tit 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 Ha Gitu Mantep Terus Modul Modul Kontrol Nya Nih Modul Nya Banyak IC Nya Jika Banyak IC Nya Jika Ada Banyak Barang Nya Otomatis Ada Emas Karena Di setiap IC Rata-rata Dia ada Memiliki Emas Dan Perak Di IC Ini Baterai CMOS Baterai Memang Mantep Ini 3V Ini Baterainya Baterai CMOS Cantik Baterai Yang Biasa Dipakai Di Komputer Atau Dimana Pun Konon Baterai Yang Tipe Ada Beberapa Tipe Yang Banyak Kandungan Perak Nya Tau Kalau Tipe Ini Ada Nggak Ya Tipe Apa Ini CR Kayaknya Ada Cede Ya Terutama Ini IC Ada IC Open Nya Juga Ini Open 300 A Ya Bukan Tipe Berapa Ya KM 8 8 0 0 Oke Setelah Itu Kita Cabut Dia Punya Gear Motor Gearbox Apa Ya Motor Straper Motor Straper Banyak Dimanfaatkan Buat Robot Robot Pada Arduino Kayaknya Si Setelah Itu Kita Cabut Apanya Lagi Ada Yang Menarik Disini Sebenarnya Yang Kawan Kawan Perlu Ketahui Dan Ada Kandungan Emas Dia Apakah Itu Saya Jelasin Ya Yang Banyak Yang Menarik Itu Sebenarnya Gimana Ya Oh Ini Disini Disini Ada Yang Menarik Kabel Kita Harus Buka Dulu Ini Open Ini Yang Putih Putih Ini Menarik Apakah Dia Nah Kita Potong Aja Pengait Pertanya Pertanya Kita Potong Kita Dorong Keluar Aja Nah Ini Dan Ada Satu Lagi Dimana Letakannya Yang Lebih Menarik Ada Satu Lagi Yang Lebih Menarik Sebenarnya Dimana Ya Letaknya Oh 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 Sudah Dicabut Tadi Ini Apa Itu Ini 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 Sudah Saya Cabut Ya Disini Ini Ada Emas Nya Jalur Emas Oh Tadi Udah Ya Lalu Di Dalam Ini Ada PCB Yang Ada Processor Ada Chip Processor Kuning Kuning Jadi Disitulah Ada Emas Ada Emas Nya Mantep Kan Ya Oke Kita Dulu Ya Tinggal Tersisa Plastik ABS Plastik ABS Oke 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 Teman Teman Kudim Menepun Berada Demikian Sekilas Informasi Dari Penggeprekan Machine Facts Baru Demikian Teman-teman Sampai jumpa Di lain Kesempatan Assalamualaikum Wr. Wb Wassalam Didi